Ina kramin Sama-sama bisa ditembak Bapak Jangan kau lakukan laporan itu Bapak Aku masih kecil dan ingin menikmati hidup di Megah Memang lucu Lucu pelayanan publik itu lucu Aku cinta Om Guzman Om Guzman cinta aku Saya cinta polisi Saya seorang PNS setengah hari udah dikata-katain ya Salam satu terpal Cuma dateng fingerprint doang Terus pulang ke pasar Jemput anak Polisi itu kalo ini loss aplikasi Sama sore pak bukan bapak maksud saya pak Ada polisi yang lain gitu bukan Aduh Saya tidak takut dengan bapak Saya tidak takut dengan bos saya Saya hanya takut semua yang diatas pak CCTV pak baru dipasang pak Saya adalah Orang yang baik pak Biarin saya minum Biarin saya yang rokok Itu hak saya kan pak Bukan hak pak Minum saya yang beli Kerokok saya yang beli Kenapa bapaknya yang Meremon Raskin itu Lebih banyak batunya daripada Berasnya gitu Selain bisa dimakan itu bisa dipakai ngecor Ini epicentrum ini temboknya pakai raskin gitu PNS itu adalah Abdi negara Jangan bertingkah seperti raja Gaji berasal dari rakyat Sudah sepatutnya Melayani rakyat dengan hormat Bu Kamar-kamar tujuh minta diganti dikupusnya Bentar lu Saya lagi bersuap ini Dia lagi bersuap Lagi makan Pentingin dirinya sendiri Anda tahu yang dia kerjakan ketika sunnah rasul Memanah Dulu saya waktu baru lahir Setelah diazanin Dinyanyiin Mars Corpree sama bapak saya Corpree maju terus Saya anak ketiga di keluarga saya Tapi saya mau jadi yang pertama di kompetisi ini Nama saya Rio Saya seorang PNS Setengah hari udah dikata-katain ya Tapi gak apa-apa PNS pelayan publik Itu harus siap menerima kritik Untuk Indonesia yang lebih baik Terima kasih Om Bosman Menjadi PNS adalah Cita-cita saya Sejak kecil Dulu saya waktu baru lahir Setelah diazanin Dinyanyiin Mars Corpree sama bapak saya Corpree maju terus Makanya kalau bayi lain baru lahir bunyinya Oe 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 Kalau saya kerja 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 Saya suka sekali kerja saya Pagi kerja siang kerja malam saya Mengemis saya Mengemis perhatianmu Mbak 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 Gak ada belakang Mbak Mbak Tau persamaan Mbak Dengan bikin SIM Gak tau Sama-sama bisa ditembak Mbak Dan Musuh pelayanan publik itu adalah Percaloan Bagi yang belum tau ya Calo itu adalah Orang yang menjual jasa untuk pengurusan dokumen Bisa KTP SIM Paspor dan lain-lain Dan calo itu negatif ya Rianto Salam sama bapak Ya calo itu negatif Tapi ada satu calo yang bisa Menghibur orang Calo itu negatif Dan saya sebagai pelayan publik pun Merasa terganggu dengan calo ini Saya punya satu pengalaman yang tidak mengenakan dengan calo Pak Saya cerita ya Tidak ada calonya nih Jadi suatu pagi ada calo yang datang ke ruangan saya Mas Ini ada uang 3 juta Tolong dokumen saya dipercepat selesainya Sebagai manage yang baik Saya tolak penyuapan ini Mohon maaf Pak Bapak tidak perlu melakukan itu Dokumen Bapak akan berjalan seperti biasa Nyolot calo ini Mas terima nggak Kalau nggak saya laporin bosnya Mohon maaf Pak Saya tidak takut dengan Bapak Saya tidak takut dengan bos saya Saya hanya takut sama yang di atas Pak CCTV Pak Baru dipasang Pak Kalau nggak mah ayo aja Nggak bercanda Itu calo Takutnya Calo itu Menjadi Local heritage Local wisdom Ngeti nggak Rianto Itu adalah kearifan lokal dan Semua instansi punya calo Itu takutnya Nanti calo akan mendapatkan karma disana Contohnya gini Calo KTP Bawa istrinya ke rumah sakit mau melahirkan Dihadang calo rumah sakit Selama sore Pak Ada yang bisa dibantu Wah ini Mas Istri saya Istri saya mau melahirkan Wah Kebetulan Pak Kita lagi ada promo Melahirkan satu gratis satu Anak saya cuma satu Pak Tenang Bikin lagi aja Pak Nggak bisa Pak bikin Nggak bisa bikin Kita bantu Pak Wah itu calo ya Kelihatannya membantu Padahal merugikan calo itu Terima kasih Oke Ada juga penyakit pelayan publik Yang terkenal jaman dulu itu Namanya TBC Tidak bisa komputer ya PNS jaman sekarang juga TBC Terlalu banyak curhat Facebook Twitter Kapan kerja ini ya Aduh saya itu Aduh Ada juga penyakit lain itu namanya Radang Paru Jarang Jarang datang pulang terburu-buru Wah itu enggak boleh itu Tapi yang terakhir itu juga ada yang Bapak-bapak alami itu penyakit Diare Dompet dipegang istri Nasibnya kare-are Dan PNS Saya juga Saya kebetulan ada staff satu orang Dan Dia itu suka sekali tidak terlambat masuk kerja Alasannya macam-macam hari ini Mas Saya terlambat izin Terlambat masuk kerja Saya operasi usus buntu gitu Besoknya telat lagi Bang saya telat lagi izin Kalian telat mau ngapain Operasi sambung usus gitu Waduh Itu masyarakat kita ya Sering banget Suka Menunda-nunda waktu Atau tidak tepat waktu Undangan jam 10 Datang jam 12 Janjian ketemu jam 11 Datang jam 12 3 hari kemudian Datang Janjian mau melamar bulan depan Malah bawa yang lain ke pelaminan Ada lagi satu penyakit ya Penyakit Yang saya sangat kesel itu PNS Suka bawa mobil dinas Diluar jam kerja Waduh saya benci banget ini Dan saya menemukannya tadi Di parkiran Lombok Episentrum Waduh saya gedek banget ini Mau saya congkel spionnya gitu kan Ternyata wah Takutnya mobil ombudsman Ini ya Saya mundur jadinya ya Lagi saya maju Wah ini salah Ini saya salah Saya maju Bos saya yang mundur lagi jadinya Aduh Dan saya kalau Biasa kalau lagi Santai gitu sebagai PNS Di jam istirahat Di jam istirahat Saya biasa suka Ya untuk menganu bosen lah Saya suka nyanyi gitu ya Biasanya lagunya Afgan Lagunya Afgan yang gini Cintaku bukanlah cinta biasa Intromi dari dan bagi Indonesia Intromi seleraku Wah anak kau semua ternyata Terima kasih ya Terima kasih PNS itu PNS itu adalah Abdi negara Jangan bertingkah seperti raja Gaji berasal dari rakyat Sudah sepatutnya Melayani rakyat dengan hormat Saya Rio terima kasih Selamat malam semuanya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Saya tidak mendengar umat-umat sebelah sini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Eh teman-teman perkenalkan nama saya Satria gitu Dan ini temanya Lucunya pelayanan publik ya Saya tuh nih Saya tuh lagi kesel sama Proses pelayanan SIM gitu Karena masih ada aja petugas Ya ngebeda ngebedain siapa yang mau buat SIM gitu Kalau orang-orang biasa gitu ngantri lama gitu Saya kemarin buat SIM cuma 2 detik Iya paman saya pejabat gitu Saya keponakannya pejabat Wih saya baru masuk kantor nih Udah dipesila gitu Wih sila 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 telangan Eh pelunggu, pelunggu Saya dipanggil pelunggu Wih pelunggu tuh derajatnya disini Saya panggil ibu saya jatuh Saya dipanggil pelunggu Wih saya kan Pelunggu, pelunggu Langsung jadi 2 detik nih 2 detik Saya ngeliat Ada orang ngantri capek gitu kan Saya kan Eh lelahi ta'ala 2 detik 2 detik lah siapa yang nak mau 2 detik Tapi saya tuh sebenarnya gini Dalam hati saya tuh Saya berpihak kepada rakyat kecil gitu Iya Saya berpihak dengan rakyat kecil Karena apa? Karena paman-paman saya itu pejabat semua Iya saya tanya adik-adek saya itu semua Kamu jadi apa? Jadi polisi dong Kamu jadi apa? Polisi Kenapa semua polisi? Iya kan kita punya jalur dalam Kenapa polisi sih? Saya keluarga keadilan Kenapa keluarga keadilan? Kesel sih Kesel sih dia juga ya Apalagi saya 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 Apalagi saya itu Dan pelayanan publik apa? Selanjutnya Bandara Bandara kita sini aktif Satu Tau bandara kita kan? Bil? Tau kan? Tau bil kan? Yang mau berangkat satu orang Yang ngantri tujuh engkel Wih diatas engkel ada sepeda gitu Sekalian ngantar pelestir deh Pake bawa berantang Saya kemarin diantar gitu ke bandara gitu Saya mau berangkat ke luar negeri ke New Zealand Saya mau berangkat ke luar negeri ke New Zealand Di bandara saya belanja dong ya Saya belanja di fasilitas di bandara itu saya belanja gitu Dan karena saya mau ke luar negeri Saya tuh sok-sok bawa diri saya tuh kayak orang-orang Jakarta gitu Cara saya belanja gitu Kayak ada ina-ina gitu Bahasa Jakarta kan Ada gelang gitu Gue suka banget sama gelang ini Berapa harganya Ini keren gila Lala Lanya tuh kol-kola sugro gitu Kurang gila gitu Dan ina-inanya ngeliat saya kayak Wih Bahasa Jakarta Ini Ini 200 ribu dek 200 ribu? Kan eh segera marah menisata kan eh Oh dengan lombok seket seket Langsung turun anjlok harga itu Enggak percaya sih dia coba belanja coba Lila itu turun harga itu langsung Terus apa ya Sekali lagi nih dari hati saya yang paling dalam saya minta tepuk tangannya semua untuk acara ombudsman Pada sore hari ini tepuk tangan semuanya Karena ini termasuk positif gitu acaranya Termasuk progres lombok bangkit Karena kemarin kita habis dilanda sama bencana apa? Gempa bumi Dan saya yakin disini tuh semua Ngerasain dan punya cerita masing-masing Dan di versi saya itu kemarin waktu 7 yang malam itu Itu tiba-tiba semua tetangga saya jadi ahli geografi Tiba-tiba keluar Wih bawa hape gitu Wih airan penantek pitometer nih Sebelahnya udah mau kalah tetangga saya Wih dua pitometer nih BMKG Badan meteorologi Kediri Gerung 18 meter ini Apa itu saya ini yang namanya ini Ini yang bener ini cuma 4 meter Nah ayo kita buat kapal nebinuh Hampir dibuat kapal nebinuh di depan rumah saya tuh Wih takut sekali saya Dan ini dan sebanyak-banyak apapun dampak negatif dari gempa Ada sedikit dampak positifnya Iya Saya dampak positif itu di tetangga saya tuh Kita satu kompleks selama seminggu tidur bareng Di dalam satu tenda di atas terpal selama seminggu Main saya kalau ketemu tetangga saya jalan Salam satu terpal Udah bales lah ya salam bro Akrab kita di jalan Tapi ini ya Walaupun ada positifnya tetep negatifnya Negatifnya itu kita kan selama seminggu tuh Di atas terpal Kita tidak ada bahan pembicaraan malam-malam Main selama satu minggu Satu komplek itu semua ayat tetangga itu kebongkar Selama satu minggu itu Main malam-malam ada dibahas kan tiba-tiba ada yang nyeletuk Suami saya kemarin angkat galon Sogul seselatnya ini Cuma angkat galon padahal Ada ibu-ibu udah bukalah kan Masih itu suami-suami suami saya Suami saya sesuruh pasang gasel picing ngereneng tangannya Apa ngereneng-ngereneng Sudah dia tangannya itu Nggak tahu siapa artinya itu ngereneng Ngereneng Terus ada yang nabukalah lagi Masih gitu suami saya Itu suami saya selingkuh sama istrinya ibu Suta Saya biarin Kamu biarin ya Iya lah kamu bodoh itu Suaminya kayak dibiarin selingkuh ya Sido Selingkuh-selingkuh baik kerjaan Sido Dan nih saya Mubahas apa lagi nih Bener-bener keren nih acara nih Tentangnya pelayanan publik Dan waduh Keren gitu maksudnya Pelayanan publik saya mau bahas tentang Oh kita nih Kita nih lagi apa Lagi musim-musim tilang ya Ya bener ya Kita lagi banyak polisi-polisi Dan menurut saya Polisi itu kalau nih lah suka pilih kasih Sama sorry pak Bukan bapak maksud saya pak Ada polisi yang lain gitu bukan Aduh 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 Motor saya di luar lagi Saya pulang dari engkau sekarang Maksudnya nggak Maksudnya waktu polisi itu ada yang nilang suka pilih kasih gitu Kemarin saya nih Mulai bergetar Saya cinta polisi Cita-cita dari kecil Dari polisi bapak Siap-siap Keluarga saya polisi semua Nggak apa-apa Saya cuma raya jelata disini Makanya ini Stand up dulu ini Terus saya kemarin Ada penilangan di depannya Wih Sebagai orang yang pro-kombudsman Saya lihat penilangan di depan Saya ngebut Ngebut saya ngebut Polisi itu kamu kanan-kanan Saya belok kirinya Ternyata di stop Polisi di depannya keluin Ternyata dari rumah satu ternyata Banyak yang stop saya Kamu di stop Kamu kenapa saya suruh belok kanan Kamu belok kiri Saya bingung ketah Saya kidal pak Polisi sama saya juga kebot Ini lihat kaki saya ini kebot Ini kebot kaki saya Kamu alasan Mana SIP mu Nggak ada pak SN ke mana Nggak ada pak Kami ikut saya ke kantor Tapi sebelum saya ke kantor Saya lihat aku 6 polisi yang sama Nilang cewek Cantik, baik Tembam pipi itu Kalau kita singkat Kawai kaki kaki mochi Pendekatan polisinya itu beda Oke Dek SIPnya ada Cewek Kalau udah ditanya sama polisi Nadia sosok mendesah Cek Dek SIPnya ada Nggak ada pak Cewek Dek SIPnya ada Nggak ada pak Kalau SNK nggak ada pak Kalau Nama Instagram ada kan Iya Kasih nama Instagram lolos Tapi ada polisi yang marah-marah Kalau nilang gitu Ada orang lewat di delang Ya kamu Mana si mu nggak ada pak SNK mana nggak ada pak Kenal pun mana Kenal pun nggak ada pak Motor mu mana Motor mu nggak ada pak Ternyata yang di delang Penjalan kaki Saya Satria terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Ya saya Sajidin dan saya ini dari desa ya Terima kasih lah buat pemerintah yang menganggap desa-desa itu kurang Perekonomiannya kurang gitu Karena desa pemerintah itu sering ngirim beras raskin gitu Beras raskin ke desa tapi yang dapat itu malah yang sering naik haji Serius Yang sering naik haji sama yang banyak emasnya gitu Tapi menurut saya nggak apa-apa lah Nggak apa-apa kami yang miskin-miskin gitu kan nggak dapat raskin Soalnya raskin itu lebih banyak batunya daripada berasnya gitu Serius Ini selain bisa dimakan itu bisa dipakai ngecor Ini epicentrum ini temboknya pakai raskin Selain itu juga apa ya Kami juga ini di desa itu sulit sekali gitu yang namanya urus-urus KTP gitu Sulit Tapi ada aja oknum-oknum yang minta-minta itu Ada lah raskin lah Minta raskin Dan apa ya Menurut saya di desa itu Pelayanan publiknya itu masih kurang gitu Contohnya di transportasi Di transportasi misalnya di kota Banyak bus-bus umum gitu Bus-bus kota gitu Di desa itu nggak ada Kita kemana-mana itu sekeluarga pakai mobil pickup Motor bontong gitu Kita kemana-mana Tau motor bontong mas? Tau lah ya lotim Masa-masa Kita kemana-mana pakai motor bontong gitu Ini kalau ada Kalian lihat ya di sana di parkiran mobil itu pakai motor bontong Kalian tahu siapa itu? Orang lotim Ya kita pakai motor bontong kemana-mana Ke pantai aja kita pakai motor bontong Bahkan ada keluarga yang meninggal ya Kita sekeluarga itu pakai keranda mayat Mayatnya pakai motor bontong ya Terima kasih penonton EP Centrum ya rame ya rame ya Rame ya Apa lagi ya Ya menurut saya pelayanan publik itu sering kita dapatkan gitu di internet gitu kan Di internet Tapi banyak yang Memanfaatkan internet ini untuk menyebarkan isu-isu sara gitu Internet ini dimanfaatkan untuk Hal-hal yang membuat kita marah gitu Contohnya kemarin nih Mohon maaf ya Saya ini muslim Saya tuh marah ketika orang-orang Membakar kalimat Bendera kalimat tawhid Ada yang tahu? Ini dia membakar Tapi saya lebih marah ketika orang-orang Itu memanfaatkan kalimat itu Untuk dijadikan brand Misalnya ditaruh di baju gitu Ditaruh di topi Ini kan kalau dipakai ke WC toilet itu kan gak bisa gitu Apalagi dipakai oleh muda-mudi yang masih pacaran Pake baju kapel gitu Gak bisa dong Kita Pasti ada Masa dimana kita itu kencan Pake motor Kan orang lotim pake motor kencan ya Ada mobil itu sekelas Camat lah Kita kencan pake motor mobil Eh motor Ya kita kencan pake mobil setelah dapat juara Ya kita kencan pake mobil gitu Eh motor Tapi Ada masa dimana Ceweknya ini kan Apa namanya Panggel gitu Tahu Ya lemah lah itu Pengen nyandar gitu kan Ini kan bahaya kalo mereka Dia pake baju tawhid gitu kan Pas pengen nyandar Pacarnya di depan ngasih tau Sayang kelima tawhid Itu pulang-pulang langsung tak aruf Apa lagi ya Tepuk tangan dulu buat Om Busman Om Busman cinta aku Oh aku cinta Busman Dan apalagi Kami karena saya dari desa ya Dan banyak sekali warga desa itu yang kurang informasi gitu Kurang banget informasi Jadi Apa Pemuda-pemudanya itu Pengen keliatan keren Jadi mereka itu Ngikutin tren-tren Orang yang di kota gitu Misalnya pake-pake baju distro gitu kan Pake-pake baju distro Tapi mereka kurang informasi Jadi mereka menganggap Baju yang warnanya hitam Itu baju distro Ngerti? Baju warna hitam itu baju distro Jadi emas yang ini Nah Yang pake ripkur ini ke desa saya Itu di sanjung Di sanjung Di arak Dan Perempuannya ya Perempuannya lebih aneh gitu Di sana itu Di desa itu gak ada lah Yang namanya jual-jual makeup Itu gak ada Jadi mereka Pupurannya aja Itu Cewek-ceweknya itu Pupuran pake Pupur kerambol Itu putih Serius putih mukanya Tapi kalo Udah keringetan Itu warna hijau Pensilnya pake pensil 2B Kira ini mau ujian Ya Apa lagi ya Saya juga Ini Gara-gara sosial media Ini True story ya Pengalaman saya gak apa-apa lah Gara-gara sosial media Saya itu dapet pacar Saya itu dapet pacar Tapi janda gitu Ya janda serius Tapi Ini mohon maaf ya Yang sensitif Pas saya kencan Ini Ketika sepi gitu Dia Nanya gitu sama saya Sayang gimana rasanya pacaran Eh Sayang gimana rasanya ciuman Ini janda loh Ini yang nanya Apa Janda loh Yang nanya ini Ini apa yang dia kerjakan Ketika dia menikah Wah Anda tahu yang dia kerjakan ketika Sunnah rasul Memanah Waduh Sekian dari saya Saya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak 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 B작ang di sulap saya itu belajar berbohong di stand up comedy saya harus jujur karena saya menggabungkan sulap dengan stand up comedy saya akan menjadi pebohong yang jujur yang bunyi bukan ini ini gak bunyi yang bunyi itu ini yang bunyi ini harganya 100 ribu yang mau belajar bisa abis ini garansi seumur hidup kalau gak bisa uang saya balikin tepuk tangan buat kalian semua nama saya Adikobisa dan acara ini diselarkan oleh ombudsman saya penasaran dari awal ombudsman apa ya lembaga-lembaga di Indonesia yang lain itu biasanya kan namanya itu singkatan ada BNP2TKI, ada BPJS nah ini ombudsman ini apa ya saya cari di google, saya ketik kepanjangan ombudsman enter hasil tidak ditemukan saya ganti keywordnya hasil tidak ditemukan enter mungkin yang anda maksud kepanjangan ombudsman karena ombudsman itu bukan kepanjangan itu sebuah nama tadi udah dijelasin ya tugasnya ombudsman adalah mengawasi pelayanan publik dan di ombudsman ini pelayanan publik yang paling banyak dilaporin adalah kepolisian gak ada bapaknya tadi ya ya kayak kalian itu bisa menemukan banyak pelanggaran di kepolisian yang paling sering adalah pengli saya kemarin ATM saya hilang untuk bikin ATM baru saya butuh surat keterangan kehilangan barang gitu kan akhirnya saya ke kantor polisi saya bilang pak mau bikin surat kehilangan dibikinin selesai bapaknya ngomong gini deh seikhlasnya aja deh dikit gak apa-apa yang penting ikhlas astagfirullahaladzim saya kalau jadi polisinya saya gak akan ngomong gitu saya akan bilang gak apa-apa gak ikhlas yang penting banyak ikhlas gak ikhlas namanya penglihkan haram ya kalau udah haram ya minta yang banyak ngapain yang sedikit dan oh disini dan banyak orang yang ngelaporin polisi itu dibilang ini oknum ya oknum ya gak semua polisi ini oknum dibilang polisi itu kasar polisi itu asal nuduh ini saya kasih tau ya setelah saya baca-baca emang itu tugasnya polisi polisi itu gak kasar mereka itu tegas dan kalau mereka nuduh kalian itu karena polisi tugasnya itu adalah untuk suhuzon polisi gak boleh husnuzon gitu polisi gak boleh berbaik sangka gitu bayangin kalau polisi berbaik sangka ada orang ngelapor tindak kejahatan gitu kan udah ngelapor pak lapor pak motor saya hilang pak polisinya husnuzon ah santai aja mas paling temen kamu yang minjem gitu kan besoknya ada yang ngelapor pak handphone saya hilang pak ah mas santai aja mas paling temen kamu yang minjem gitu kan besoknya ada yang ngelapor lagi pak istri saya hilang pak santai aja mas sayang minjem iya dan saya tinggalnya di seberang pulau bedanya polisi disini dan di seberang pulau itu pas nilang kalau disini itu polisi itu nilangnya itu kalau misalnya kalian nih tau perempatan BI kan kalau kalian ngelanggar di perempatan BI kalian gak akan langsung ditilang disana kalian akan ditilangnya jauh gitu diikutin gitu temen saya ngelanggar di perempatan BI ditilangnya diselong gitu jauh sekali gitu bedanya di tempat pulau sebelah nah kalau pulau sebelah polisinya gini di perempatan mereka punya rumus gitu berusaha untuk tidak kelihatan karena kalau kita gak ngeliat polisi kita akan berkesempatan untuk melanggar rambu-rambu gitu ingat melanggar itu tidak hanya ada kesempatan tapi ada keinginan jadi polisinya diseberang pulau supaya gak kelihatan dia itu nyamar di perempatan polisinya ada yang nyamar jadi batu ada yang nyamar jadi pohon sampai ada polisi yang nyamar jadi polisi aduh aduh dan yang paling lucunya gini adalah saya pernah main sulap sama kepala polisi lalu lintas saya main sulap begitu selesai main sulap saya disuruh ke belakang foto selesai foto sim A saya jadi gitu sim A saya jadi gitu saya nyupir aja gak bisa dibikinin sim A gitu bayangin ya sulap itu kan bohong saya bohongin polisi dapet sim A ini gimana kalau saya jujur gitu mungkin di penjara iya Allah dan kebiasaannya itu adalah si kepala polisi ini ya kalau istrinya mau belanja razia jadi banyak semakin besar belanjaan istrinya semakin lama razianya jadi waktu itu pernah ada razia sejam oh ini istrinya pasti pengen beli tas merek luar negeri ada razianya setengah jam oh ini pasti dia beli tas-tas golf lah ada razia cuma semenit oh istrinya ini beli tas keresek Indomarket Indomarket ya gak boleh nyambut produk dan banyak yang bilang polisi itu kasar ya sebenarnya kalau kasar sih gak harus polisi polisi itu memang harus ditakuti tapi gak perlu dengan kasar seharusnya polisi itu kalau mau ditakutin dia itu jadi pesulap bayangin kalau ada polisi ketemu anak kecil mabuk gitu kan harusnya dimarahin gitu kan bilang aja gini eh nih kamu mau jadi kayak gini gak nih bayangin anak kecil yang ngomong apa ngeliat kayak begini kan mungkin anak kecil yang ngomong gini dia saya adalah orang yang baik pak biarin saya minum biarin saya ngerokok itu hak saya kan pak bukan hak bapak minum sayang beli rokok sayang beli kenapa bapaknya yang ngeremon saya adik selamat malam selamat sore nama saya Komang saya anak ketiga di keluarga saya tapi saya mau jadi yang pertama di kompetisi ini amin dong amin dong amin terima kasih ya Tuhan udah bener dan acara ini disponsori oleh ombudsman dari tadi banyak banget yang ngomongin tentang ombudsman ombudsman ini siapa ya siapa yang tahu tentang ombudsman tolong diangkat tangannya minta dibantu tolong diangkat tangannya siapa yang tahu tentang ombudsman oh lumayan banyak ya lumayan banyak yang aromanya sampai sini tolong dituruhin lagi ya terus saya ini kerja di salah satu tempat kursus bahasa Inggris ya yang inisialnya yang inisialnya E E F gitu dan saya nyoba buat survei kecil-kecilan lah nanya ke anak-anak gitu kan ke 20 anak lah kira-kira tahu gak tentang ombudsman tahu gak ombudsman itu apa dan mereka bilang mereka itu sama sekali gak tahu sama sekali gak tahu karena yang saya tanya itu anak TK beneran ini saya pernah sempat nanya gitu sama anak-anak yang dari rentang umur SD lah ya 12 tahun 12 tahun sampai SMA umur 18 tahun rata-rata mereka juga gak tahu ombudsman itu apa tapi pas giliran saya nanya tahu gak artis transgender yang inisialnya LC oh tahu single terbarunya tahu gitu semua mungkin nanti kalau ada praktek maladministrasi yang mereka lihat mereka ngadunya bukan ke ombudsman tapi ke LC ini gitu iya kan makanya saya khawatir dengan kids-kids zaman now gitu nah sekarang kita lihat temanya ya temanya ini tentang pelayanan publik pelayanan publik ini langsung gitu kita otomatis bakal mikir tentang pemerintahan PNS gitu ya langsung ya lucunya pelayan publik sebentar bukan lucu tapi ini lambat lambat apa namanya pelayanan publik itu lambat sangat lambat sekali gitu dan tapi gak semua pelayanan publik lambat ya contohnya saya bayar air gitu setiap bulan saya gak pernah tuh ngantri enggak langsung bayar langsung soalnya saya bayarnya di Indomarket ya terus saya ini juga suka pindah-pindah ya dari nama saya bisa dilihat kan saya orang Bali tapi saya pernah tinggal di Sumbawa terus pindah ke Lombok terus gitu saya sering ngurus surat domisili tadi ada salah satu stand-up komedian yang udah bahas tapi ini beda ya jadi waktu saya dateng itu mereka itu buat surat apa namanya domisilinya lama banget ini bukan prosesnya lama kayaknya nunggu lurahnya dateng itu yang lama lama banget jadi kayak nunggu itu saya kan suka sinetron Cinta Vitrop ya jadi saya bisa nonton Cinta Vitrop ini 4 season bolak-balik saya bisa nonton dan saat lurahnya dateng ternyata lurahnya itu sudah berganti ke lurah selanjutnya gitu saking lamanya tapi dalam lupuk hati saya yang terdalam saya tahu gak ada yang mau melakukan mal administrasi itu sendiri ya tapi kalau yang di atas berkehendak kenapa tidak kalau yang di atas berkehendak kenapa tidak karena saya tahu mal administrasi itu akibatnya itu jelek gitu ya cuma menguntungkan satu pihak menguntungkan diri sendiri sendiri gitu kok gak ngajak-ngajakan saya pengen terus apa namanya untuk instansi pemerintah instansi pemerintah ini gak semuanya rame gak semuanya sibuk gitu kan kita tahu kalau yang rame itu kayak capil pembuatan sim imigrasi itu rame kan nah kalau yang bedanya sama instansi-instansi pemerintahan yang sepi ini dari moto kerjanya mereka rutinitas kalau yang rame itu kerja-kerja-kerja kalau yang sepi kerja kopi on it kerja kopi on it gitu tapi kalau yang sepi banget tuh kerjaannya di rumah cuma dateng fingerprint doang terus pulang ke pasar jemput anak enak banget ya kerja kayak gitu saya pengen makanya saya daftar CPNS kemarin terus apa namanya saya juga pengen menyampaikan satu hal yang apa namanya tentang lurah yang tadi harusnya dia itu kan pelayan publik ya pelayan publik pelayan kita ini customer kita ini raja harusnya mereka itu datang sebelum customernya ada gitu kan ini lurah itu harusnya gitu coba bayangin kita ke restoran datang pelayan yang gak ada kursinya di atas meja semua itu artinya tau apa artinya restorannya tutup jangan kesana gitu ya terus untuk kita kembali kembusmen sedikit untuk kalian yang mau sumpah mau ngadu dari tadi belum ada yang bahas sih bilangnya bisa diaduin lewat telpon blablabla tapi gak dikasih tahu nomor telponnya berapa nomor telponnya itu bisa dihubungi ke nomor 1 3 7 ya itu nomornya ombudsman jangan 1 2 3 itu ngecek pulsa apalagi 1 1 1 jangan karena 1 1 1 aku sayang ibu ya terus dan ini yang benar-benar terakhir saya ingin menyampaikan saya berharap gitu instansi pemerintah ke depannya pelayanan publik terutama ke depannya bisa lebih baik lagi dan satu kata buat pelayanan publik Indonesia lambat terima kasih saya komang Horas Medan oke perkenalkan nama ku Bangkai dan aku adalah orang lombok asli ya atau sasaktul lain dan luar biasa sekali ombudsman ombudsman ini mengadakan acara lombok stand-up komedi dan menyatukan kita para komika lombok tepuk tangan buat aku oke dan menurut aku menjadi komika itu bukanlah hal yang mudah ya sulit sulit banget kesulitan menjadi komika itu bukanlah saat membuat atau menghapal materi tapi bagiku kesulitan menjadi komika itu adalah open mic depan komika yang lain karena gini nih kampretnya ya kalau komika yang nonton itu komika yang open mic punya punchline yang pecah mereka pada diem tapi kalau punya punchline yang garingnya minta ampun disana si kampret-kampret ini cari kesempatan buat ketawa sama kayak waktu di senggigi kemarin open mic kemarin di senggigi jadi gini perkenalkan nama aku bangkai gitu aku orang lombok asli atau sesak tulen terus disini aku bawa batu batang oke jadi disini tema kita adalah lucunya pelayanan publik dan sejujurnya aku gak tahu pelayanan publik itu seperti apa ya kemarin aku gak tahu dan akhirnya aku bertanya-tanya pada seseorang dan disini aku mau menyampaikan terima kasihku pada orang itu I love you bang terima kasih banyak aku jadi mengetahui pelayanan publik itu seperti apa dan memang lucu lucu pelayanan publik itu lucu salah satu contoh lucunya pelayanan publik itu adalah waktu pembuatan sim jadi sebagian besar disini kita pasti udah tahu kalau pembuatan sim itu bisa ditempuh melalui dua jalur yang pertama itu ada jalur tes dan yang kedua ini aku sebut jalur undangan kenapa kalau jalur undangan karena ya dilihat ijasahnya doang oke masuk foto gak dilihat nilainya oke dan kita juga sudah tahu kalau melewati jalur undangan kita itu bayarnya sekitar 400 sampai 500an dan melewati jalur tes itu kita bayar 100 ya 100 kali tes dan disini ini true story ya kalau kita lewat jalur tes itu sekali dua kali tiga kali kemungkinan besar gak bakalan lolos dan lolos di yang keempat sekali dua kali tiga kali empat kali 100 100 100 400 kan sama aja begok kita lewat jalur undangan aja gak buang-buang tenaga kan dan yang lebih begok lagi udah lewat jalur tes pertama kedua dan ketiga gagal terus nyerah keempatnya lewat jalur undangan 100 100 100 400 700 kan lumayan beli cendol ngoncer beli rujak mencret sebulan terus aku mau bertanya disini tukang cukur termasuk pelayanan publik gak oke aku itu sebenarnya tukang cukur tukang cukur dan aku merasa itu pelayanan publik karena kita cukur lembut publik dan ada beberapa tipe pelanggan yang paling dibenci oleh tukang pangkas rambut ini bagi yang cowok-cowok terutama tolong diperhatikan pelanggan yang pertama itu itu permintaannya aneh-aneh ada salah satu contoh permintaan dari pelanggan yang membuat para tukang pangkas rambut itu dilema berat setelahnya gini bang ini bisa dipendekin tapi jangan terlalu pendek kata jangan terlalu pendek itu itu membuat para tukang pangkas rambut itu ragu aja kita kan mau nyukur ah ntar kependekan lagi aduh ketika udah timbul kepercayaan diri bismillahirrahim 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 ya alhamdulillah pelangganya bilang mas ini kependekan mas kalau gak ada cermin di depan kita udah sampi serius dan yang kedua yang kedua ada pelanggan yang kepalanya gak bisa diem serius kepalanya gak bisa diem jadi gini kita waktu cukur misi mas kepalanya iya iya terima kasih banyak mas waktu mau dicukur dia gini sampai kita yang nyukur mas mas maaf kepalanya mas iya terima kasih iya lagi mas maaf kepalanya mas mampus terus yang ketiga itu ada pelanggan yang banyak sekali maunya tapi bayar dikit banyak sekali maunya bayar dikit udah kita beres-beres alat kan mas ini bisa dipendekin dikit lagi gak soalnya masih kelihatan tebel oh oke bisa ya udah mas beres-beres alat lagi ini mas bisa dizik-zak dikit gak soalnya masih agak biar berdiri aja gitu oh bisa mas oke udah selesai mas beres-beres alat lagi mas ini garisin dikit dong biar kayak model zaman sekarang gitu oh iya mas misi kepalanya mas nama ku bangkai karena aku suka hujan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya pedro gondem dan saya adalah seorang marbot ombudsman ini kerjaannya itu tukang ciduk PNS nakal iya kepala desa korupsi raskin di ciduk kepala sekolah korupsi dana bos di ciduk kepala rumah tangga ketahuan selingkuh gak di ciduk disantet iya dan gini loh ngomong-ngomong soal pelayanan publik salah satu pelayanan publik yang menurut saya sangat penting dan sangat bermasalah adalah pelayanan di rumah sakit daerah serius serius di rumah sakit daerah jadi disana itu ada ketidakadilan ada ketidakadilan antara pengguna BPJS dengan pasien umum iya jadi seakan-akan itu ada gap antara pengguna BPJS dengan pasien umum saya pernah ke rumah sakit nih disini ada yang pernah ke rumah sakit ada yang belum pernah ke rumah sakit kamu belum pernah ke rumah sakit malah ekat nih gak pernah sakit saya pernah ke rumah sakit ya eh gue haram eh gue bedok eh gue buat dimati kelem Jumat kelem Sabtu lah jadi saya pernah ke rumah sakit pakai BPJS dan saya lihat itu pelayanan antara pengguna BPJS dengan pasien umum kalau pasien umum datang dikasih senyuman pasien BPJS datang dikasih cibiran miskin terus kalau kalau ini kita gak bisa jalan datang ke rumah sakit jadi pasien umum itu dikasih kursi roda iya kalau kita pasien BPJS gak bisa jalan itu dikasih kursi gak pakai roda terus kita kalau patah tulang pasien umum diobatin dokter spesialis kalau BPJS diobatin belian polak ya Allah dan selain itu satu hal yang sangat menyebalkan di rumah sakit daerah adalah andriannya wow andriannya pasti lama banget tuh lama banget ada mungkin sekitar 8 semester tuh lama jadi kita datangnya masih mabah ke pulangnya udah wisuda iya dan ini berpotensi bahaya loh bahaya gimana kalau orang yang ngantri itu orang sakit kan ngarepnya sembuh malah meninggal dunia gitu dan setelah saya lihat saya pernah menemukan satu kasus beneran ini satu kasus jadi petugas loketnya itu kok lama sekali kok lama sekali ini ya akhirnya saya maju saya lihat petugas loketnya lama karena sambil live Instagram petugas loket live Instagram terus periri-periri jilbab terus yang lebih nyebelin apa penonton IG-nya cuma satu itu pun teman sebelahnya gitu ini saya yakin ini saya yakin kalau ombudsman ciduk petugas-petugas kayak gini nih kalau ketahuan nih ini pasti ngemis-ngemis minta maaf gitu kayak anak SMP yang ketilang polisi gitu ina mohon maaf 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 kamu melakukan pelanggar eh sekali ini saja mohon maaf ya jangan gitu kamu tidak ditahan tapi motor kamu ditahan ina kayak gitu jadi saya yakin saya yakin nih ombudsman mulai sekarang datang ke rumah sakit rumah sakit daerah dan ciduk mereka semua tepuk tangan buat ombudsman dan salah satu pelayan publik yang jarang sekali terekspos adalah seorang marbot saya elilah ta'ala darah merahat yang merbot nih elilah jarang sekali teresbok gitu jadi saya kalian belum pernah denger kan belum pernah denger gitu seorang marbot diberitakan di infotainment gitu padahal saya tuh pengen sesekali gitu minimal lah saya itu masuk instagramnya inside lombok gitu masuk instagram inside lombok seorang marbot viral karena menyedekahkan channel youtube-nya untuk yayasan anak kanker kayak gitu pengen saya kayak gitu rumah anyu dan gini ya salah satu tugas dari seorang marbot salah satu tugas utama dari seorang marbot adalah menjadi imam sholat disini ada yang pernah sholat ya Alhamdulillah yang gak angkat tangan ya Astagfirullah jadi entah kenapa entah kenapa ini ada template yang sama ketika kita mau sholat berjamaah gitu kita akan saling persilahkan jadi imam jadi katanya kayak sila sida jadi imam aduh sida sudah jadi imam gitu dan entah kenapa kita akan saling merendahkan diri agar orang yang kita pesilah jadi imam itu mau jadi imam gitu jadi kondisinya kayak sila sida jadi imam aduh sida sudah sida jadi imam eh gak apa-apa saya lagi pilak saya lagi batuk saya usus buntu saya gagal ginjal mohon maaf saya lagi menstruasi wah menstruasi dia padahal bapak-bapak dan saya gak kebayang nih gimana kalau orang-orang seperti ini tuh seperti ini katamu di depan toilet umum katamu di depan toilet umum lagi kebelat gitu jadi dia saling gak enak gitu persilahkan aduh merta nampuk datang sila sida juluan aduh sida wah juluan sida juluan eh gak apa-apa kotoran saya masih di perut ini oh saya di tenggorokan saya di mulut muntahkan 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 hmm tidak semudah itu Ferguson dan gini saya itu dijadikan sebagai seorang marbot dulu dulunya karena semata-mata karena jidat saya hitam banyak orang berpikir jidat hitam saya ini adalah bekas wujud padahal ini tanda avatar iya ini nyamuk sampai ke ini nih saya dan avatar itu sama serius sama sama-sama pengendali cuman bedanya avatar itu pengendali udara kalau saya pengendali kegiatan musola ya dulunya saya juga pengendali udara tapi semua berubah semenjak negara api menyerang terima kasih saya Pedro Gondram marbotnya komika komikanya marbot wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore umat manusia perkenalkan nama saya Arianto hobi saya itu nonton drama Korea temanya lucunya pelayanan publik jujur saya agak tersinggung sama temanya soalnya bapak saya telah pelayan publik kalau pelayan publik itu mau disewa pakai uang itu sudah biasa coba mau disewa pakai skin mobil legend pasti anak gitu kan saya terus buat KTP terus saya ditanya adek mau cepat atau lambat mau cepat pak adek mau kasih saya skin apa skin silo wah herupu perin saya terus tersabar barang-barang pelayan publik sekarang itu suka main sabun soap-soap aduh kurang-kurang saya percayaan tersinggung saya itu buat KTP dan itu tanpa tes kan sayang itu alat-alat untuk tes itu enggak digunakan kan mubazir gitu jadinya saya berpikir sayang sekali daripada aku pakai meningkasi saya gitu bisa buat modal lingkah poligami juga bisa aduh ganggal-ganggal pelayan publik sekarang itu sangat angkuh gitu tidak menghormati rakyat-rakyat dia lupa bahwa dia hanya seorang pelayan pelayan rakyat kalau kalian pakai pinter ekonomi kalian enggak perlu kuliah kalian cukup keliling-keliling kota berkendara gitu jangan pakai helm dan dan kalian tertangkap dan terjadilah proses belajar negosiasi dua puluh pak gak bisa dek gak bisa terlalu sedikit dua lima pak gak bisa dek rungis adek bener gak bisa lima puluh pak daripada uangnya ke negara lebih baik aku yang ambil terus diambil terus dikasih aduh garing-garing garing-garing coba kalau Naruto jadi pelayan publik itu pasti gak bisa disuap gak bisa disuap pakai uang tapi bisa disuap pakai ramen dan kalau Naruto jadi pelayan publik itu pastikan misalnya ada ibu-ibu yang mau buat surat keterangan miskin Naruto saya mau buat surat keterangan miskin terus kamu ngomong apa sih Naruto terus terus ibunya kalau kamu gak nih aja di pelayan publik mending berhenti terus terus larutnya bilang pacu lasenggan ibu nya di lasenggan ya maksudnya masih lama masih dingin ha o maksudnya masih lama matri o atau apa 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 ayah 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 Nama ku Rian, rumah karambayan, wajahku kacau. Nama ku Rian, rumah karambayan, wajahku kacau. Terima kasih. Oke, Rian to Rian to Rian to. Terima kasih. Selamat sore wabung Episentrum. Hai guys. Iya mbak-mbak di depan. Mbak, bilang sama ibu kamu ya, gimana cara buat bidadari. Mas, tolong dijagain ya. Kalau mas gak bisa, biarinnya sama malaikat disini. Ya, kenapa nama saya Robi Nurpa dan terima kasih banyak Om Busman. Udah gak ada perlombaan yang sekeren ini. Aku cinta Om Busman. Om Busman bagian terfavoritku. Tema kita adalah lucunya pelayanan publik teman-teman semua. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke kantor lurah buat surat domisili. Nyampe kantor lurah, saya ngomong sama petugasnya. Pak, saya mau buat surat domisili. Oh iya bisa, diketikin hampir mau selesai. Dia ngomong. Mas, begini mas. Kepala lurahnya, pak lurahnya lagi pergi. Nggak tahu kapan dia datang. Dia bilang kayak gitu. Saya bilang kayak gitu. Ya Allah pak, gimana dong domisili saya? Kapan kira-kira dia datang pak? Saya bilang kayak gitu. Oh, ini mungkin kira-kira mas. Bulan-bulan atas dia datang. Kemungkinan ini bulan-bulan Rajab. Soalnya sesuai dengan namanya. Buffon. Apa hubungannya nama Buffon sama Rajab? Buffon keraja. Ya Allah. Tapi akhirnya terus kan saya kan. Ya Allah. Saya kan bingung disitu kan. Saya bilang, Ya Allah gimana dong? Dia nyeletuk. Oh sebenarnya bisa-bisa aja kalau saya mau tanda tanganin mas. Cuman Ya Allah. Lengan kanan saya, ih kesakitnya mengangkat pulpen. Lai-lai-lai. Kita udah tahu dah itu. Nggak ada pakai saya beli vitamin. Ini dia bilang. Akhirnya saya keluarin uang 100 ribu. Saya kasih. Dia ciga kayak ayah mau digorok itu. Oh iya langsung buku. Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Bapak itu buku penjastis. Jangan tanda tangan. Yang ini tanda tangan. Oh iya yang ini mas. Tanda tangan. Bapak gimana sih? Ini tanggal lahir Bapak tanda tangan. TTD di bawahnya. Padahal teman-teman saya sudah tahu itu tindakannya salah. Bahkan ya sebelum masuk kata lurah itu udah ada pelangnya. Dilarang ungli. Apabila kalian menemukan tindakan ungli segera lapor. Cuman saya masih punya hati. Saya kasian sama Bapak tersebut. Kasian sekaligus miris. Kasian kalau nanti dia masih tenaga kontrak. Terus dia dipecat. Anak istrinya nggak bisa makan. Dia nggak bisa dugem. Nggak bisa beli apartemen. Yang mirisnya adalah. This is my daddy. Bapak macam apa yang palak anaknya disitu? Bos. Lah. Sida bos. Anak sendiri. Sida palak lah. Lailah. Kurang gimana sekali. Sudah Sida. Bro. Kerja kerja. Keluarga keluarga. Soso profesionalitas dia. Habis dari kantor domisili. Dari kantor kelurahan. Saya pergi. Buat SKCK Bapak Ibu sekalian. Oh ini. Buat SKCK kan. Nunggu saya perlu. Lama saya nunggu nih. Satu jam. Saya nunggu satu jam. Ada anak datang. Langsung-langsung ngomong sama petugasnya. Pak. Saya anaknya. Ferguso Mussolini. Disuruh titipin ini. Sama Bapak saya. Langsung sigap. Tugas itu langsung masukin berkasnya. 10 menit. Keluar. Langsung jadi. Saya satu jam nunggu. Belum-belum jadi. Disitu saya kesel. Saya mong-mong. Pak mohon maaf Pak. Kenapa kok anak tadi cepat banget jadinya. Sedangkan saya nunggu berjam-jam. Itu lama banget jadinya. Dia bilang gini terus. Oh iya deh. Soalnya itu anaknya atasan kami. Ferguso Mussolini. Langsung disitu saya kesel. Bapak. Mau dia anaknya Ferguso Mussolini. Atau Ferguso Mussola. Terserah Pak. Mau dia anaknya. Bapak ini pelayan public. Bapak harusnya tersifat adil. Bener atau enggak. Bapak. Iya kan. Terus dia minta maaf. Kalau gak kayak gitu Pak ya. Saya beritahu Om Busman. Om Busman tuh sering sekali ke rumah saya. Sering sekali dia ke rumah saya Om Busman. Saya bilang. Saya gituin dia Pak. Terus dia bilang. Wih mohon maaf. Wih mohon maaf. Dia mau dicium tangan saya. Saya bilang. Wih mohon maaf. Wih mohon maaf. Lapor Om Busman. Udah Pak. Jangan dicium tangan saya. Sekarang saya maunya berkasnya jadi. Emang udah dari tadi dek. Dari tadi Pak. Apa yang ada buat. SKCK lah Pak. Ini kantor SAMSAK. Kamu gak baca kantor SAMSAK. S-A-M-S-A-T. SAMSAK. Kadang ngeselin bapak ibu sekalian. Terus apa lagi. Kemarin minggu lalu bapak ibu saya. Bapak ibu sekalian ya. Saya ke rumah sakit. Di rumah sakit. Keluarga saya masuk ke rumah sakit. Terus ibu saya itu apa. Keluarga ibu saya itu pakai BPJS. Ya Allah saya Pak. Saya ke pelayanannya. Keperawatnya Pak. Saya minta suruh gantiin infus. Masukkan ya. Bu. Kamar nomor tujuh minta digantiin infusnya. Bentar. Bu. Saya lagi bersuap ini. Dia lagi bersuap. Lagi makan. Pentingin dirinya sendiri. Diri. Saya disitu sedangkan ada orang berdasi Pak. Berdasi gitu. Mungkin dia pasti umum. Jalan. Pak. Istri saya mau digantiin infusnya. Oh iya Bapak dengan senang hati. Terima kasih banyak. Bapak sudah mempercayakan kami. Begitu caranya. Giliran ke kita yang pakai BPJS. Kayak begitu dia. Saya pengen gitu ya. Besok tuh misalnya dia nemuin hal yang kayak gini. Misalnya. Saya ke rumah sakit gitu kan. Mbak Perawat. Kamar nomor tujuh minta digantiin infusnya. Dia lagi sekarak. Bentar lu lagi bersuap ini. Mbak itu ibu kamu. Mau mati itu. Gantiin dong. Gini teman-teman. Saya dari Lompok Timur. Saya kesal sama teman-teman mataram. Yang katanya. Bilang orang Lompok Timur itu kampungan. Norak. Apalagi kalau ngelihat mall. Suka bilang. La ilaha illallah. Nih orang mall. Kebelik. Gini teman-teman semua. Orang Lompok Timur ngelihat mall. Biasa aja. Enggak selebaik itu. Cuma kita masuk mall. Pas sendal. Ditenteng sampai sini. Sendalnya. Naik lift minuman timur. Naik eskalator. Pucat kita. Tapi enggak semua orang Lompok Timur itu kampungan. Teman-teman semua. Enggak semua orang Lompok Timur itu kampungan. Buktinya. Gubernur kita yang dulu orang mana. Gubernur kita yang dulu orang mana. Gubernur kita yang dulu orang mana. Pernah gitu kalian lihat. Gubernur kita masuk epicentrum kan. Turun dari mobil. La ilaha illallah. Ajudan. Nih. Angan mau kebelik. Naneh. Maaf pak. Ini mushollah. Oh. Angka belik. Mushollah di Ajudan. Di Lompok Timur teman-temannya. Saya ada keponakan namanya Ida. Dia masih sebaya kayak kalian. Gini. Saya tuh kesel gitu sama teman-teman yang kalau saya ngelawan pakai bahasa sasak. Dia selalu ngomong pakai bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia masih baku. Kayak kemarin saya ketemu keponakan saya namanya Ida. Saya lawan pakai bahasa sasak. Ida. Pira sudah datang. Dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Cuma bahasa Indonesia yang masih baku. Kemarin malam Kak Robi. Menggunakan motor beli. Saya bilang kan. Oh. Gedi itu. Terus perempi kabar papu. Le bale Ida. Baik-baik saja Kak Robi. Tetapi kemarin dia terjatuh di jebaknya papupian. Saya tanya kan. Yo kembin bau serik papu. Dia melihat sampingnya terlepas. Menuju bangkan. Saya kan panik papu saya mau ini pak. Mau apa dia jatuh. Saya panik kan. Ya Allah Ida. Ida. Apa nih sabahkan papu. Tidak ada yang terluka Kak Robi. Cuma tulang rusuknya saja yang pola. Sekian dari saya. Saya Robi Gerba. Terima kasih. Perkenalkan saya Dum. Saya dari Lombok Utara. Korban gempa. Rumah saya hancur. Saya lahir di Mekah Saudi Arabia. Luar negeri ya. Jadi. Selama saya di Lombok itu. Ketika ditanya. Mas. Siapa. Saya Ahmad Rasidi. Tapi biasa dipanggil Dum. Oh gitu. Lahir dimana. Di Mekah. Mekah. Ini kampung mana lagi sih. Kan aneh. Jadi. Ketika ada nama yang aneh gitu. Dikirain kampung mana gitu. Padahal kampung Mekah gitu. Saya sama keluarga beberapa tahun di Mekah. Kira-kira sekitar 9 tahun. Jadi. Gak enak ya kalau tambah properti. Jadi. Saya disana. Selama 9 tahun. Lebih kayaknya orang tua saya. Sampai 7 tahun. Beranjak dewasa. Dewasa gitu. Kemudian masuk SD. Sekolah disitu. Jadi sekolah di Mekah itu. Bagi kami. Warga yang ilegal. Ilegal. Kebetulan orang tua saya kan. Mana. Ke Mekah itu. TKI. Tapi. Dapat kesempatan tinggal lama. Sampai belasan tahun. Eh. Enggak. 9 tahun. Nah. Ketika saya keluar nih. 3 hari kemudian. Babah saya. Eh. Saya bahasanya Babah disana. Jadi. Babah saya berpikir. Gimana nih. Kita bikinin anak ini akte kelahiran. Kan gak enak kalau kita ilegal. Pergi lapor ke. Instansi legal. Untuk minta akte kelahiran. Akhirnya. Babah. Punya keputusan. Mending tidak. Kita ambil saja. Bulan. Yang ada di Indonesia. Yaitu Mesehi. Akhirnya saya lahir di. 16 Maret. 1989. Seharusnya. 16. Apa gitu. Hijriah. Tahun. Berapa gitu. Seharusnya kayak gitu. Cuman untuk memudahkan administrasi di Indonesia. Akhirnya. Bulannya Maret. Kebayang gak sih. Saya baru berumur 3 tahun. Bilang gini. Babah. Jangan kau lakukan laporan itu. Babah. Aku nih masih kecil. Dan ingin menikmati hidup di Mekah. Kan gak mungkin kayak gitu. Gila sekali kan. Gak lucu ya. Jadi. Di Mekah itu. Pelayanan publiknya luar biasa. Jadi kita datang ke instansi. Saya dicerahin sama Babah gitu. Datang ke instansi. Weh. Pegawainya cowok-cowok. Ganteng-ganteng gitu ya. Tinggi. Gagah gitu. Pake hijab. Pokoknya rame lah. Pake kecamata gitu ya. Cowok berhijab. Maksudnya. Ini. Cewek-cewek yang di belakang. Wah mau dong ke Mekah. Mau dong ke Mekah. Gitu. Nah. Jadi. Enggak. Itu yang cewek. Maksud saya kok dia yang seneng. Yang cowok. Jadi begitu teman-teman. Jadi. Keluarga saya itu kehidupannya pas-pas di Mekah itu. Jadi. Saking pas-pasnya. Pas untuk beli beras. Pas untuk beli lauk. Pas untuk beli ayam. Beli kambing. Setiap dua kali. Eh. Sekali dalam dua minggu. Beli cuci. Mesin cuci. Beli AC. Gitu lah. Pas-pasan pokoknya. Jadi. Kita punya kebiasaan. Memelihara kucing. Di rumah. Jadi. Di rumah itu. Kita melihara satu betina. Kucing betina. Nah. Kenapa kita milih betina. Untuk. Memudahkan. Memelihara. Dan menjaganya. Ternyata. Kucing saya ini. Hamil. Di luar nikah. Beberapa saat kemudian. Gitu. Perutnya semakin besar. Kayaknya kucing saya ini. Sedang. Eh. Apa namanya. Masuk angin. Wah. Kayaknya cacingan. Akhirnya diperiksa. Enggak. Mama saya bilang. Ini bukan cacingan. Dia sedang hamil. Histeris. Saya merasa sangat histeris. Kucing saya. Ini betina. Karena. Kok bisa hamil. Padahal belum nikah. Kan aneh. Cuman akhirnya saya sadari. Kucing saya ini memang agak nakal. Jadi suatu malam. Dia sering keluar malam gitu. Jadi dalam satu minggu. Dia keluarnya empat kali. Setiap malam. Akhirnya dia kembali dalam keadaan hamil muda. Akhirnya saya cari orang-orang gitu. Ada tetangga saya yang punya kucing. Abuya. Abuya. Kucing anda kok tidak hamil-hamil ya. Ya mas. Kucing saya ini cowok. Oh sorry. Ternyata setelah saya interogasi. Itulah anak. Dari kucing-kucing saya. Luar biasa ya. Akhirnya saya berencana. Kalau punya kucing satu lagi. Saya mau pelihara dia. Dan sekolahkan dia itu di. Sekolah yang khusus untuk kucing yang cewek. Woi. Jadi semua apa. Kos-kosan cewek. Asrama cewek gitu. Belajar di kelas cewek. Semua gitu. Di kos-kosannya banyak berserakan. Lipstick-lipstick gitu. Bedak dan sebagainya. Akhirnya ada kucing cowok yang datang. Kenalan gitu. Gak bisa masuk sekolah cewek. Karena dia cowok. Akhirnya dia ngundang. Cewek-cewek ini masuk ke acara di sekolahnya. Pondok cowok gitu. Kucing cowok gitu. Mondok gitu. Akhirnya datang cewek-cewek ini. Weh. Pas berpesta. Weh senang berpesta. Nyanyi. Bernari dan sebagainya. Tiba-tiba pesta sudah usai. Amita Bachchan muncul di belakang. Iya. Jadi memang luar biasa sih. Selama di Indonesia ya. Eh sorry. Selama di Lombok. Saya itu sering melakukan. Eh melakukan sorry. Eh merubah KTP dan akte kelahiran. Di salah satu instansi di Lombok Utara. Jadi. Saya datang gitu. Mbak. Ini saya mau KTP. Dicek dulu dong. Rusak. Terus nge-nge aja pegawainya kan. Mbak bisa senyum gak? Lama-lama curhat gitu. Curhat, curhat. Akhirnya saya diem. Mantrian banyak di belakang. Mendengerin PNSnya curhat. Curhat aja. Oh iya Mbak. Terima kasih. Akhirnya saya ganti tempatnya. Akhirnya Mbak. KTPnya ada gak? Gak ada. Oh ya udah. Ya PNS tapi gak punya KTP. Susah. KTPnya rusak. Gak lucu juga. Susah ya jadi juara di stand up comedy. Ternyata. Susah juga.